kok takut di sini banyak orang jahudi say tinggal di sejarah sini ini aja mau enggak yang mana nggak mau ya udah mamu matilah mau kalau malam malam siapa itu teman saya apa kabar yang mana juga dari segi bodi sudah kelihatan kamu homosek kayaknya ya Hai salam kenal ya apa kabar baik siapa nama abang apa kabar baik baik dijawab baik Halo Iya salam kenal ya salam kenal juga enggak sedang berada di mana Mas aku di Bali Oh di Bali gimana ya di seminyak sudah bersukur kok mau putar-putar kemana pertanyaan aku udah ke hutan mana lagi nih saya pertanyaan putar sana putar sini nggak jelas duduknya dimana putar sana putar sini yang kemarin ya bener Hah kau sih biasanya kayak gitu dia sorry baru nggak habis ngejim ya 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 Mas nggak papa Mas kita ada pengecualian kok kalau buat Mas kamu dimana aku di Bali juga sih Mas untuk saat ini aku lagi aku baru sampai aja nih baru Oh tiga hari di Bali kok ngeliat Oh mungkin ya karena aku yang di Jerman dinasih hombing salah satu mantan aktivis pada tahun 1998 Hai salam kenal ya nama saya Jacob saya asli dari Timor Leste Oh pantesan nah seksi ya maksudnya orang dari timur itu memang segitu di Oji pukime itu mana Kak Oji kau kemana sih kau melarikan diri dari tadi dia di basement kau sih itu teman-teman saya di Belanda Oke saya kan kebutuhan di Bali tapi ntar balik lagi Paris saya nggak di Paris Oh bagus-bagus ya Kak itu kakak saya juga Oji Oke sih sih berikutnya kamu di Paris Oh kamu di Paris juga ya berarti ya saya I'm married in Paris Oh kamu nggak kenal ibu RT di Paris Ulan Panyalai Shaniago kenal 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 nah itu ibu saya ya salah satunya kenal eh itu dari saya sangat terkenal ya Kak kalau nggak salah di Paris Ulan Panyalai Shaniago Oh oke kita disini disana banyak orang Indonesia juga sih aku kebetulan orang Indonesia juga tapi asalnya dari Timor Leste tapi udah jadi warga negara Indonesia dan Paris tapi kamu manis sekali membuat nafsu dirahi orang-orang disini pingin ngocok rasanya I just finish gym you know enggak tahu enggak papa loh walaupun baru selesai ngejin kita suka nih sisa-sisa-sisa keringat-keringat yang dijin tadi tuh terlihat seksi antara aku follow ya Oh iya ini ini Kaza kocak banget sih ah kok kocak ini siapa nih yang bergabung Nah wawihara aku nggak kenal tadi kau sih terus sekarang tinggal di Bali no cuma berapa hari aja sih tanggal dua minggu lagi udah udah balik Oh aku baru sampai juga di Bali naikin Gisel tuh naikin Gisel tuh perkenalkan kakak saya salah satu transgender yang belum potong ya baru aja sih menangkap belum potong dia belum potong namanya Gisel fan aku dibawa aja nggak usah sombong banget deh baru mendapatkan mobil Ferrari itu yang warna merah yang kau cuci naik dulu Kak nggak kadang-kadang orang-orang ini baru aja dinikahin Gule udah lantam banget Oh my God mau nikahin Gule apa lokal sama aja ya sih yang penting cinta bener Kak Gisel kok naik Gisel jangan lantam kali Gisel jangan gara-gara dibilang baru dipuja-puja gara-gara mirip Jennifer Lopez kau udah lantam banget banyak kebaci-baci lain yang mirip dengan artis lain juga nggak gitu-gitu banget naik dulu berkenalan dengan abang timur lesbe yang manis ini aku udah jadi orang Indonesia udah lama banget dulu kan memang Indonesia ya kalau nggak sebelum peja tapi kamu manis memang orang-orang timur itu itu terasa lebih enak dipanggungkan biasa biasa nggak papa sudah ya Gisel menolak kurang acar kok ya Gisel kamu lantam kok ya Gisel kamu asli mana? aku aku berasal dari Negara Aceh Darussalam teman saya orang-orang Aceh banyak banget di ada di Bali terus ada di Paris juga mereka yang manis ya mas sih keren sekali sama seperti Kak Oji tadi orang Aceh dengan Medan aku juga kita orang Indonesia iya ya ampun salam kenal ya mas mas manis deh saya suka dengan pria-pria manis saya senang banget bertemu dengan pria-pria manis gitu kalau yang terlalu ganteng ya mungkin putih sudah terbiasa tapi kalau yang hitam-hitam hitam itu kan nggak semua cakep ya ada yang hitam kayak yang hitam begini yang saya suka manis dan tidak perluan gitu saya suka mas aku udah tua apa mas? udah tua udah mungkin kalau bisa dibilang kalau misalnya tua mungkin bisa dibilang tuanya itu mungkin tua angka aja sih dari segi wajibnya saya belum tua mungkin karena angka saja sih yang tua ya angka boleh tapi kalau misalnya semangat dan lain-lain pasti tidak tua ya mas iya kata saya sih suka olahraga gitu sih olahraga olahraga apa aja kamu di Bali berapa lama? aku baru sampai aja 3 hari di Bali berapa lama kamu akan bekerja di Bali? oh aku akan mungkin 2 bulannya disini kayaknya sih mas waw entar ke channel sama bule entar sama orang asing oh iya gitu ya caranya gimana tuh? kayaknya harus soalnya gini ya gimana? kamu tipe-tipe bule kesukaan bule bagi resep dong menurut kamu gimana? apa perlu saya catat? ih buku-buku saya tulis resep dari abang kalau bule itu sukanya eksotik kayak kamu manis oke tapi kan aku tidak muscle seperti emas suka yang kurus? no they all have different types ada yang suka muscle tapi kebanyakan sih suka kurus itu bule-bule dari mana? saya bisa catat nanti bule-bule dari mana? tapi kebanyakan kan biasanya mereka tuh suka yang slim kalau yang muscle jarang mungkin saya terlalu slim kali ya mulihat tubuh saya saya terlalu slim kali oh my god terasa bagus tubuh emas karena memang kategori-kategori yang memang kategori yang ya mas ya iya iya terus si sister dari mana sister yang di bawah aku asli Sumatera tapi aku tinggal di Berlin oh let's meet up aku biasa sering kerana juga temanku banyak sekali orang Medan di berarti kenal si si Ardi Nasution ya temanku di Berlin lebih kenal ke Saida Said sih Saida Said terkenal juga ada sama Tia Ter juga di yang Nasution siapa kak siapa tau kak di Berlin loh kok kan terus kenal si 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 Fabio ya temanku Fabio Toba yang pemain bokeh temanku itu yang suka kok kamu tau iya kan aku kan pengamat sih biasanya ada pengamat pengamat-pengamat begitu kita tau dari teman-teman sih katanya dia super famous dan terkenal banget di luar sana kalau itu teman temanku teman kamu yes apa jangan-jangan kamu juga sempat berkolaborasi no aku enggak kenapa kalau kalau disana kan ada yang punya pilihan masing-masing kan kalau aku I'm not like that but I'm aku aku berteman sama siapa aja sih berarti jika kamu cuma murni menikah terus hidup bahagia seperti layaknya cerita-cerita pada umumnya gitu seperti orang yang tinggal di luar negara terus diceritakan orang yang belum diceritakan ke orang Indonesia yang belum pernah keluar negeri apa bener cerita-cerita indah itu yang kamu jalani kayaknya sama aja sih kayak di Indonesia it's normal oh oke tergantung pribadi masing-masing kalau misalnya you like to be obral kayak so off gitu mendingan diam aja ya so it's mean that hidup kamu it's mean that you're business not my business ya so it's mean mau berteman sama siapa siapa aja yang mendingan kita saling respect aja sih iya 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 so aku tahu kalau di kita orang Indonesia banyak ketonya so it's mean that kalau misalnya kita reduce the ketonis to be something that actually meaningful for others itu aku akan memperkenalkan kamu di yang memang terkenal banget sebagai bomsek di antarika aku ingin memperkenalkan sama kak Giselle nih kak Giselle ini adalah bomseknya Indonesia yang tinggal di New York boleh dong bergabung kak Giselle halo halo Giselle silahkan bergabung dulu saya disini jangan gara-gara mendapatkan mobil itu kamu udah mulai lantang sekarang udah gak mau bergabung tapi kamu bener-bener manis deh sesuka dengan pria-pria manis begini bener bukan kak Dina aku orang Indonesia kenapa? aku asli orang Indonesia kayak kamu kayak kakak juga manis iya saya suka sekali saya kan kemarin waktu pas baru tiba di Bali saya lihat ada orang-orang Bali maksudnya yang memang manis saya suka gitu apalagi ya orang Timur Leste kayak kamu lebih manis lagi gitu saya suka bener-bener mau orang manis saya mau orang manis ada orang manis maksudnya hitamnya terlalu pekat kalau kamu tuh ya aku gak hitam loh aku gak hitam nih aku agak coklat ya aku suka yang coklat tapi aku gak mau hitam aku suka yang coklat kayak itu aduh luar biasa pasti kamu akan dapat kok mudah-mudahan ya semoga aku berdoa kepada Tuhan setiap hari dan setiap malam semoga suatu hari aku bisa mendapatkan pria yang manis kayak kamu kamu masih muda masih muda kok masih muda iya 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 benar benar masih muda si Gisel Babi ini kenapa ya Gisel lantam kali baru mendapatkan mobil itu pun udah lantam banget terus Kak Noro tinggal di Berlin udah lama juga ya 15 tahun wow kamu? lama juga ya aku injek Europa dari tahun 2013 so it's me 10 tahun oh 5 tahun lebih awal Kak Dina kayaknya aku kan masih muda sedikit mungkin masih sekolah sekolah di di mana? aku sekolah di Indonesia unikah sekolah katolik di Indonesia terus barulah sekolah di Swiss ya barulah ya gitu lah oke benar-benar sekali kok anakku jadi mirip Oksusaputra itu ada mami aku mami aku sekarang lagi ke Australia eno dari kueno ini ada ternyata tampan dari Timur Leste yang manis cukiannya sih kita orang pengen di 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 oh ya saya belum pernah nginjak eropasi mungkin suatu hari saya nginjak kali ya terus kalau di satra biasanya kan apa lihat kalau kayak hitam gitu pasti dikitnya kita taunya kita orang Indonesia Timur gitu kalau saya kan orang Indonesia Timur oh mungkin saya mungkin akan dipikir lebih ke Timur lagi ini banyak yang suka nih saya suka banget dengan bibir abang itu kata yang mereka suka dengan bibir kamu yang seksi writing dia mereka suka banget dengan bibir kamu yang indah itu katanya ini calon mantu kok calon mantu mereka suka tuh dengan bibir kamu yang seksi katanya mantu kok mantu ini bukan mantu dia udah punya suami tapi punya suami tapi punya istri suami kayaknya suami kayaknya bisa lihat di foto profile oke nanti saya akan memeriksa boleh sama-sama disini periksa profilnya gimana siapa yang menjadi suami siapa yang jadi istri kita gak tau soalnya kenapa aku pakai-pakai baju gak ada yang pakai sambul soalnya kenapa kalau di Eropa kalau di Eropa biasanya orang menikah itu biasanya gak sebut jenis kelamin sekarang gak disebut jenis kelamin biasanya disebut dua orang menikah itu aja sih finish nah itu mungkin secara tulisan kali gak disebut saat kita berhubungan sekcolok pandat siapa yang akan menahan itu kalau itu sih kalau itu sih personal personal iya nih mungkin dia baru mungkin dia baru sekali ini lihat live kamu jadi kamu jangan kaget emang kanser begitu gak apa-apa gak apa-apa soalnya aku punya ajarkan oleh ibu aku namanya Eropina kita harus aman namanya liberal katanya liberal sama satu lagi apa gitu pokoknya aku sempat diajarkan itu sama ibu aku gak apa-apa kok maunya kan disini kan kita semuanya orang yang penting udah di Indonesia soalnya kita juga orang-orang Indonesia kan gitu gitu terus-terus kamu berapa lama sudah menikah tentunya sayang yang keberapa kali oh yang keberapa kali luar biasa oh belum lama maksud dia sudah berada 2 tahun kah 3 tahun kah 4 tahun kah 5 tahun baru baru mau official baru 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 ya ampun kita mendapatkan ilmu sedikit dari kamu luar biasa aduh kamu seksi banget belahan tetek kamu itu memang orang menyukainya keren baru baru habisnya gym soalnya aku kayaknya harus ganti baju iya teman aku juga teman aku juga ada namanya siapa ya edi bubu ataupun yang lain juga seringnya gym tapi gak gak ada belahan tetek seperti kamu yang seksi itu kamu seksi gak gede-gede banget kecil banget keren gitu ya loh mas serius biasa aja terus ya terus kamu apa kalau boleh tahu udah umur berapa aku sudah tua sih 20 ya 22 21 aku aku usianya sudah ya memasuki ya sudah tua juga sih udah tidak dibilang muda muda lagi ya ya aku di layar muda banget 40 kalau aku sih 40 no lo peres lu kan masa tuan dirimu dari aku kan gak yang tahu umur sih gak ada yang tahu sih itu aja sih pokoknya kan karena ada yang tak berpe terus kan eh bujung bunang eh tuyul mulusir gak tahu saya ngerti giliran eh kamu memang benar-benar manis kamu tinggalnya di semiak ya yes aku di apartemen di semiak berarti akan tinggal di bali ini berapa minggu dua minggu aku balik minggu depan oh datang ke sini udah berapa hari berapa minggu udah udah berkorang sorry bahasa indo saya sekurang gak apa-apa banyak kok yang orang-orang disini berlibat bahasa indonesianya gitu gak apa-apa kadang kadinya gak bisa bahasa indonesia tergantung harinya gimana gimana sudah beberapa minggu aja sih tapi mau balik lagi berarti mau balik ke Paris ini iya tapi keluarga ku semuanya di Bali so I aku dari kecil di Bali oh pantesan kayak memang ada campur-campur darah Bali itu makin manis lagi kurang serius kenapa terus terus kakak terus kakak yang kakak sorry aku biasa tanya ibu ya ya boleh ibu boleh kakak di kok aku keberin belum belum pernah lihat kakak di di beli di mana aku di beli di mana daerah Sunebar oh my god itu sentralnya dia sentralnya sentralnya kalian-kalian betul iya temanku juga disitu maksudnya kak bulan lalu aku disitu 5 hari aja sih aku kebetulan ada kerjaan aku ada kerjaan disitu jadi aku ikut kesana ada kayak workshop gitu tapi aku gak most of guys mereka gak percaya kalau saya orang Indonesia disitu jadi aku bilang oh i'm from Indonesia so iya mereka pikirnya kita orang Indonesia tuh kayak Chinese gitu ya